Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Oke guys banyak sekali silahnya requestan daripada kawan-kawan sekalian yang ada di Instagram ataupun kolom komentar Youtube ya Dan disini ada salah satu video yaitu kisah lucu waktu saya nikah Dato Ustadz Kazim Ilyas Buat teman-teman yang baru saja berkunjung ke channel ini Cak Mujib TV Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya Serta share video-video saya ke sosial media teman-teman sekalian Agar channel ini bisa berkembang Oke, nah jom kita tengok guys, saya sudah penasaran nih apa kisah lucu waktu nikah Ustadz Kazim Ilyas ini Jom kita tengok, let's go Surah Ar-Rum, ayat 21 Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ialah dijadikan kamu ini berpasang-pasangan Betul Supaya kamu merasa tentram dengannya Dan dijadikan kepada kamu Perasaan cinta mencintai Perasaan kasih Mengasihi Ada isteri Apa jodoh engkau Itu yang bila masuk dalam bilik Nak sarun cinta mencintai Pakai purdah Isteri dia Bila nak sarun cincin Tukang Orang tengah tu Mak andam tu Buka lah purdah tu Suami nak tengok Buka pengantin perempuan Orang yang depan Tuan-tuan Mak saya Yodohkan Kawin Muda lagi mak Kawin Baik mak Umur 22 Mak suruh kawin Isteri 26 Mak tak ada duit Mak belanja Baik mak Ada duit bayar balik Baik mak Astagfirullah Sabar lah tuan-tuan Maka saya pun Tuan-tuan nak pergi Akak nikah Naik kereta kawan saya Mak saya kereta depan Masa itu mana Ada handphone Tak ada yang handphone 3-4 kereta ikut Mak saya masuk jalan kampung Berselisih dengan jalan kecil Saya terberhenti pula Kawan-kawan pun terberhenti Mak lepas ke depan Sudah Mana pula rumah pengantin ni Aduh Jalan-jalan-jalan Tuan-tuan jumpa rumah kenduri Kawan saya kata Okey Alhamdulillah Sampai Pakai Saya pun keluar Betulkan kopiah Betulkan samping Bawa hantaran Lintah jalan Adung orang tua naik motor Oi Bukan sini Depan lagi Sayangkan Kalau saya duduk sila rumah pengantin Pengantin perempuan tu Pengantin perempuan tu kata Mak ni orang mana Mak bukan hak ni Mak oi Mampu tuan-tuan Masuk harian metro pula Bila dah Kak nikah tuan-tuan Naik kazi pun silap Dia pergi tanya Kawan saya Ni alamat betul Ustaz Bukan saya Ustaz ni Hak sebelah ni Oh silap Bil Bila dah Depan semua balik Saya pun selesai Kat nikah Duduk seorang-seorang Di rumah tu Apa aku nak buat Nak buat apa Masa tu bukannya Ada wifi Masa tu bukan Ada kegawah Gansar Nak tengok Duduk atas tangga Duduk melengung Seorang-seorang Saya tengok Lori Syarikat Kenopi Datang Berkata datang Ambil kemah Datang ambil kursi Dua orang je pekerja Saya pun turun Angkat kursi Buh atas lori Bapak metua saya datang Nak hantar Ke mana Tak tahu Saya apa Banyakkah Jemputan Musim cuti sekolah ni Tak tahu Saya apa Rupanya Dia ingat saya tu Pekerja Kenopi Bayangkan Dia pun tak cam Aduh Ustaz Rupanya Allah Segitunya Gitu kan Karena nikah Nggak kenal Gitu Allah Aduh Ustaz Ustaz Oke guys Itulah penyampaian Ataupun Kisah lucu Waktu Ustaz Kazim Ilyas Menikah Dan memang Kelakal sangat Di akhir Part itu Memang Beliau Dianggap Tukang tenda Ya Allah Sakit Tidak Tahunya Bapak Pertua Dia kan Allah Agbar Itu kalau nikah Tanpa ada Pengenalan Macam tu Tapi memang Orang-orang Dulu Macam tu lah Dan Alhamdulillah Rata-rata Yang macam tu Kehidupan Dia bahagia Rata-rata Tapi tak semua Kan Tergantung daripada Individu tu sendiri Tapi Kalau kita memang Patuh kepada Kedua orang tua Kita kan Orang tua kita Cakap macam ni Macam ni Macam ni Okey Kita ikut je InsyaAllah Karena Ridha Allah Itu terletak Pada kedua orang tua Kita Kalau kedua orang tua Kita ridha Kepada kita Maka Allah Juga akan Ridha kepada kita Kalau Allah Dah ridha Kepada kita Allah akan Turunkan Rahmatnya Untuk kita Allah akan Berikan keberkahan Untuk hidup kita MasyaAllah Jadi buat kawan-kawan Yang nak menikah Ingat Lestu Kedua orang tua Sangat Sangat Penting sekali Sebab Kalau orang tua Kita murka Kepada kita Allah juga Murka Kepada kita Guys Hati-hati Cari memang Yang betul-betul Yang diridai Yang diristui Oleh Kedua orang tua Kita Jangan hanya Ikut kepada ego Kita Sebab kita ni Tak tahulah Kita kembalikan Kepada hadis Hadis Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ridha Allah Fi Ridha Walidain Sukht Allah Fi Sukht Walidain Ridha Allah Karena kedua orang tua Kita Ridha Kepada kita Tapi Murkanya Allah Karena kedua orang tua Kita Murka Kepada kita Nak dimurkai Atau Nak diridai Itu pilihan Daripada kita Semua Yang pasti Kita akan Milih diridai Oleh Allah Terima kasih Tengok video ini Jangan lupa Untuk like Share Comment Dan subscribe Channel saya Apabila ada Salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax